Jadi tujuan kita itu sebenarnya mengelola kawasan berdasarkan pengetahuan, berdasarkan informasi yang akurat dari lapangan. Taman Nasional Gunung Leuser adalah salah satu taman nasional terluas di Asia Tenggara. Taman nasional seluas 830.268 hektare ini memiliki keterwakilan ekosistem hutan hujan tropis Sumatra dari ekosistem pantai hingga pegunungan bukit barisan. Dengan nilai-nilai penting universalnya yang luar biasa, kawasan taman nasional ini menjadi strategis dalam konteks regional maupun global. Setiap unit kelola taman nasional itu memang ditugasi dia harus memiliki informasi atau data dan informasi yang ada di wilayahnya. Nah data itulah yang harus dikelola dan dianalisis oleh setiap pengelola kawasan. Nah data yang tersebar inilah yang kemudian kita coba masukkan dalam sebuah unit pengelolaan yang kita sebut adalah UDIK, unit data dan informasi konservasi. Harapannya data-data tersebut yang berserak di Mitra dan di Balai Besar Tenggara juga kita mencoba menyatukan itu semua menjadi satu sistem gitu. Satu sistem pengelolaan data Balai Besar Taman Nasional Gunung Basel. Yang pertama adalah harus ada kolaborasi lah antara Balai Besar dengan teman-teman Mitra, para peneliti gitu ya universitas ya ini kita ingin kembangkan lagi ya. Yang kedua mengatur tata caranya, prosedurnya bagaimana peredaran, penyimpanan maupun pemanfaatan dari data-data tersebut. Dengan dilakukannya kolaborasi semua Mitra bersama-sama menyumbang data informasi yang sudah dilakukan kita menjadi jelas ya terkait dengan populasi, terkait dengan sebaran, kondisi habitat, ancaman, gangguan dari kawasan. UDIK itu terbagi tiga sebenarnya, tiga aktivitas inti pengumpulan data, penyimpanan dan analisa. Selain dari itu setelah dianalisa UDIK dilakukan publikasi. Memang di UDIK kita mencoba dengan mekanisme online, hasil tadi data seperti saya sampaikan, data disampaikan dari teman-teman ke operator, kita menggunakan ada sistem informasi dashboard untuk mengelola data-data tersebut secara analisa sederhana seperti saya sampaikan. Data teman-teman dari patroli yang menggunakan smart, bisa disajikan datanya real time, sedangkan ada data-data lain, data hasil monitoring yang menggunakan kamera trap, itu kita harus analisis sederhana dulu baru kita input. Kita ya menyesuaikan zaman sekarang, semuanya online, kemudian juga semua perlu serba cepat. Nah dengan adanya UDIK ini pada saat ada masalah, satu tempat, kita bisa cepat mengidentifikasi sebetulnya. Nah dalam skala yang lebih besar lagi, kita bisa mampu ya membuat perencanaan-perencanaan yang lebih akurat dengan informasi-informasi yang lebih jelas. Sekaligus juga menentukan prioritas-prioritas kegiatan yang kita lakukan, baik itu di jangka pendek maupun di jangka panjang. Nah keberadaan UDIK ini kemudian memberikan kemudahan-kemudahan kita di dalam setiap pengambilan kebijakan maupun keputusan dan itu kami rasakan bersama di Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Dengan demikian, pengelolaan data dan informasi pada akhirnya akan memastikan diterapkannya kebijakan pengelolaan kawasan Taman Nasional Gunung Leuser yang berbasis pengetahuan. Terima kasih. Terima kasih.